Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka akhirnya pekan kemarin berkampanye di Manado, Sulawesi Utara. Di sana, Gibran menghadiri sejumlah agenda, mulai dari perayaan Natal hingga diskusi dengan sejumlah elemen masyarakat. Gibran Raka Buming Raka tiba di Manado pada Sabtu malam. Ia langsung berhadiri perayaan Natal bersama warga Manado. Kehadiran Gibran disambut meriah oleh para warga yang sudah menunggu sejak pagi. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah rela menunggunya. Dalam kesempatan itu, Gibran memuji kota Manado sebagai wilayah yang toleran bagi umat beragama. Pertama-tama terima kasih sekali untuk warga Manado yang sudah mengizinkan untuk saya bisa berjilaturahmi sekaligus merayakan Natal di sini. Natal di sini meriah sekali dan ini juga jadi percontohan bagaimana warga Manado itu bisa mengimplementasikan toleransi di sini. Meriah sekali hari ini. Gibran yang dilampingi sang istri Selvi Ananda mengakhiri rangkaian kegiatan di hari Sabtu dengan menghadiri agenda Angkatan Muda Pembaruan Indonesia atau AMPI. Sementara di hari Minggunya, Gibran bertemu dengan tokoh Bolang Mungondo. Dalam pertemuan yang dilakukan secara tertutup itu, seluruh tokoh yang hadir memberikan masukan untuk membuat Sulawesi Utara lebih baik. Kampanye Gibran di Manado ditutup dengan bertemu sejumlah komunitas dan juga para pelaku UMKM untuk mendegarkan aspirasi dari anak muda. Dari Manado, Sulawesi Utara, Leo Chandra, Mahendra, TV One mengabarkan.